Perdebatan sengit terjadi di salah satu stasiun TV swasta di Irak. Dalam debat tersebut, empat pengamat sepak bola saling tukar pendapat mengenai kinerja Wasid Muhammad Al-Khaf di laga Timnas Indonesia versus Bahrain. Menariknya, dalam debat tersebut, hanya ada seseorang yang mati-matian membela Wasid Al-Khaf dan tuan rumah Bahrain. Namun, orang tersebut akhirnya mati kutu setelah tidak bisa membuktikan kalau Wasid Ahmed Al-Khaf sudah memimpin laga sesuai aturan yang berlaku. Mari, kita tonton bersama-sama cuplikan videonya. Bukh Ali, Bukh Ali. Mubarakat, 7-5, 83, 83. 7-5? Mubarakat, 7-4, 83, 83. Bukh Fahid? Mubarakat, 7-5, 83. Mubarakat, 7-5, 83. Mubarakat, 7-5, 83. Mubarakat, 7-5, 84. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini menyakitkan buat Indonesia dan dengan segala macam cara Indonesia harus berusaha memprotes kata Kolina Senin 14 Oktober menurut mantan wasit terbaik di dunua ini Indonesia tak boleh diperlakukan semena-mena oleh wasit yang bertugas sportifitas sebagai asas utama olahraga harus dijunjung tinggi secara pribadi, Kolina telah berkomunikasi dengan ketua umum PSSI Erik Thohir secara pribadi dan kelembagaan Komite Wasit Dunia mendukung langkah PSSI melakukan protes ke AFC dan atau FIFA saya berkomunikasi dengan PSSI terutama sahabat saya Erik Thohir karena ini tidak boleh dibiarkan Indonesia tidak boleh jadi korban Indonesia harus kita dukung terus katanya berusaha tapi kalau kita diganjal terus dengan cara yang tidak elegan seperti ini kan tidak baik sehingga sikap Komite Perwasitan Dunia sangat jelas kita mengecam keras kecurangan yang terjadi selanjutnya Kolina berharap Indonesia tidak diperlakukan semena-mena lagi saat melawan Cina pada selasa mendatang Kolina berharap wasit yang memimpin laga ini lebih adil karena ini dicurangi wasit sangat menyakitkan hati Indonesia kita berjuang menjunjung sportifitas supaya Indonesia bisa mendapatkan peluang yang sama dengan yang lain katanya man bahkan sekadar informas jika ada pertanyaan tentang siapa pesepak bola terbaik sepanjang masa jawabannya pasti beragam dan bisa menimbulkan perdebatan Lionel Messi Cristiano Ronaldo Pele Diego Maradona adalah beberapa kandidatnya namun jika pertanyaannya tentang wasit terbaik dalam sejarah sepak bola pasti semua sepakat menyebut namanya Pierluigi Kolina kepala plontos akibat alopecia dan tatapan setajam elang menjadi ciri khasnya dia adil serta tegas dan tentu saja juga sangat paham tentang peraturan-peraturan pertandingan tak ada yang namanya faktor wasit dengan dia sebagai pengadil di atas lapangan ketika persebak bolaan Italia diguncang skandal Calciopoli yang memalukan pada 2006 hanya ada dua wasit yang tetap bersih yakni Roberto Rossetti dan Kolina di bawah kepemimpinannya tak ada protes yang melampaui batas dia tak terintimidasi karena para pemain itu biasanya justru sudah mundur bahkan sebelum mencoba itu pun kadang cukup hanya dengan tatapannya yang sedingin es yang seolah mampu menciutkan nyali mereka semua tunduk di bawah aura dan tatapan matanya jika itu tak cukup dia tak segan membentak dan mendorong demi mengendalikan mereka meski begitu semua tetap respek kepadanya itu karena dia juga respek dan adil pada mereka selamat menikmati